Intro Suku Bajo dikenal sebagai orang laut atau pengembara lautan yang handal. Mereka hidup di atas dan di bawah perairan lautan. Suku Bajo memilih tinggal di atas air laut atau di daerah pesisir. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Rumah mereka mengapung di atas air laut dengan tiang-tiang panjang atau berdiri kokoh di atas batu karang. Rumah mereka nampak sederhana. Bahkan beberapa rumah masih terbuat dari kayu, berlantai bambu, dan beratap seng ataupun rumpia. Eksistensi Suku Bajo telah ada semenjak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Suku Bajo tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera di Kepulauan Rio, Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Pulau Sulawesi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gurun Talo. Di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Perairan Sumeneb, Jawa Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Bahkan, Suku Bajo terdapat di Perairan Sabah, Malaysia, Perairan Tawi-Tawi, dan Mindanao di Filipina. Bermukim dan beraktifitas di atas air laut ataupun pesisir merupakan suatu budaya bagi Suku Bajo. Tentunya tidak mudah tinggal dan beraktifitas di atas air laut dan pesisir. Segala keterbatasan selalu menyertai kehidupan Suku Bajo. Mulai dari keterbatasan alam, lingkungan, kesehatan, pendidikan, teknologi, administrasi pemerintahan, maupun keterbatasan ekonomi. Dalam perspektif pertanahan dan ruang, saat ini belum terdapat regulasi ataupun kebijakan yang bersifat populis, adaptif, dan sustainable terhadap kepastian hukum hak atas tanah dan penataan ruang bagi Suku Bajo. Diperlukan keterpaduan dan harmonisasi yang bersifat lintas sektoral, guna memperoleh regulasi ataupun kebijakan yang tepat bagi eksistensi dan harapan Suku Bajo. Wilayah pesisir dan lautan, saat ini terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur, menata, dan mengelola. Seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun lembaga terkait lainnya. Pengaturan, penataan, dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, khususnya perkampungan Suku Bajo, harus dilaksanakan secara inklusif. Dan memiliki pola pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sehingga memberikan pengakuan, perlindungan, pemberian kepastian hukum bagi Suku Bajo. Disinilah esensi dari kehadiran negara di tengah eksistensi dan harapan dari Suku Bajo. Mengingat Suku Bajo adalah bagian dari bangsa Indonesia sebagai penjelajah dan penjaga lautan di Indonesia. Dengan adanya GTRA Summit tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, diharapkan dapat memberikan regulasi ataupun kebijakan yang nyata, adaptif, populis, sustainable dalam hal pengaturan, penataan, pengelolaan pertanahan dan ruang secara inklusif dan berwawasan lingkungan, melalui reforma agraria, baik penataan aset dan akses, harmonisasi tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. GTRA Summit tahun 2022 menjadi suatu forum yang memfokuskan perhatian negara atas keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali Suku Bajo. Terima kasih. Terima kasih.